Pebersa di Kabupaten Dias Utara ada satu lokasi wisata pantai yang menyimpan sejuta pesona alam yang tidak bisa ditemui di daerah lain di Indonesia. Lokasi pantai ini memiliki nama Sawakete karena terbentuk dari teluk dengan air laut yang mengalir jernih. Seperti apa uniknya? Berikut liputan yang kami sajikan untuk Anda. Inilah lokasi wisata pantai Sawakete yang berada di kecamatan Afulu, Kabupaten Dias Utara yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, khususnya di musim hari libur anak sekolah seperti sekarang ini. Lokasi wisata ini menyimpan sejuta pesona alam yang tidak bisa ditemui di daerah lain di Indonesia. Selain memiliki udara yang sejuk, aliran air laut di pantai ini juga sangat jernih. Dengan mengelilingi daratan sepanjang 200 meter sama seperti teluk pada umumnya, namun keunikannya lokasi teluk yang satu ini dapat menjadi tempat berenang untuk anak-anak karena airnya yang tidak begitu dangkal. Tidak sedikit dari jumlah pengunjung yang mencapai ribuan orang ini juga memanfaatkan momen wisata dengan bersuah foto dengan latar belakang lokasi wisata Sawakete ini. Beberapa pengunjung yang datang di lokasi wisata ini mengaku jauh-jauh datang dari daerahnya demi menyaksikan lebih dekat dan hadir secara langsung melihat alaminya wisata Sawakete. Pada hari ini atau hari-hari yang lalu saya lihat di hape bahwa ada tempat untuk rekreasi di sana, untuk tempat berenang. Sehingga saya, bahwa anak saya dan sami saya, pada hari ini juga saya senang bawa apa. Pada hari ini tadi saya mau berenang tapi belum bawa baju, pakaian, wajah. Tapi anak-anak sudah ikut berenang bu ya? Sudah, sudah. Itu tuh mereka. Berarti awalnya ini dilihat dari media sosial begitu bu? Iya, dari Facebook aja di sini saya, iya dari media sosial. Pemerintah daerah Kabupaten Dias Utara saat ini sedang gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Sehingga akses jalan menuju lokasi Sawakete ini sedang dalam tahap pembenahan dan kondisi sekarang sudah dapat dilalui roda empat. Dampak dari daerah wisata ini telah melahirkan berbagai usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Dias Utara, utamanya di sekitaran lokasi wisata. Dari Kepulauan Dias Utara, Iman Jaya Lase, IM News melaporkan.